Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Ditjen Bina Penta, menggelar Banjar Joper 2018 di halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Ditjen Bina Penta, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Forkominda Banjar, para pimpinan perusahaan peserta pameran Joper dan para pencari kerja serta tamu undangan lainnya. Bupati Banjar Haji Holilurahman mengatakan, dengan adanya bursa pameran kerja ini, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi bagi pengembangan ketenaga kerjaan di Kabupaten Banjar. Dengan masih kompleknya permasalahan tenaga kerja yang kita hadapi, maka upaya untuk mengurangi masalah itu juga harus komprehensif. Selain pemerintah, berbagai pihak juga harus dilibatkan dan diharapkan berpartisipati aktif, terutama dari kalangan pengusaha. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjar beserta Kepal SKPD dan tamu undangan lainnya, melakukan kunjungan ke stand-stand Banjar Joper 2018. Banjar Joper ini diikuti sebanyak 19 perusahaan, baik lokal maupun nasional. Dibuka sebanyak 183 lawangan kerja yang digelar selama 2 hari, dari tanggal 20 sampai 21 Maret 2018, pukul 8.00 sampai dengan 16.30 Wita. Rifah, Lydia, Kominfo Bancar melaporkan.